kamu anak baru disini ya saya om Jack masuk ke depan ini sekolah ya? iya suaramu bagus ciptaan siapa tadi? saya janganlah saya berisik ya janganlah inong sampai ya kemarin itu lagu apa saja yang kamu suka saya dudukkan om yang buta? iya kenapa Yuga bilang kalau dia buta Jack? kenapa? Stevie Wonder juga buta Pak sukses albumnya aduh Jack ini Indonesia Jack penggaman laku disini lebih bener-beneran tampang daripada suara kalau lelaki saja simang deh Jack ini cewek Jack kalau begitu rekam saja tampang-tampang minor itu pahal sedikit kan bisa dibantu alat ada sendiri yang minta dicarikan suara yang bagus yang bermutu setelah saya dapatkan dan Anda juga cocok justru minta yang lain bukan begitu Jack ayo akui suara sih kita tuh number one tapi bagaimana bisa kita memasarkan kaset gadis buta Jack? you harus ngerti dong soal yang pengendian saya ngerti lah saya hanya tahu soal mutu jek come here ayo ada bagaimana kalau offernya kita bacang saja foto saudaranya tadi yang sama-sama tadi manis Jack cantik siapa namanya? nah itu skandal bos ini bisnis Jack seperti katamu tadi yang penting adalah suaranya dan apa bedanya kalau covernya kita diisi dengan burung merpati atau binatang kayak apa laska? ini akan menyakut press release bos jangan main api lah ah itu bisa diatur Jack yang penting kita semua harus kompak termasuk si kita, saudaranya, dan si daddy urusan ini saya gak mau kecampur udah kriminal sih kalau you sendiri gak setuju ya terserah buh panas sekali untung anginnya besar makan dulu Kit ini nasimu begini saya mau bicara hal yang sangat penting ini menyangkut kita dan Lina saya iya ini menyangkut masalah rekaman lupakan saja Om kita gak kecewa kok justru mungkin bukan kekecewaan yang akan kubicarakan menurut produser rekaman itu sebenarnya dia sangat tertarik untuk merekam suara kita tapi katanya sangat sulit sekali memasarkan penyanyi yang saya bisa mengerti kok Om orang buta itu hanya pantas untuk ditolong bukan ditonton tapi dia memberi jalan bagaimana kalau gambar penyanyinya di kaset dipasang foto Lina kok saya gak lucu dong pak pokoknya Lina gak mau itu kan menipu orang yang perlu kalian pikirkan adalah bahwa honorarium dari menyanyi itu akan sangat membantu biaya operasi mata kita dan juga untuk masa depannya Lina gak lupa teman-teman Lina kan tahu kalau Lina gak bisa nyanyi pokoknya Lina gak mau dijadikan boneka memang akan berat bagi kamu sebab begitu album itu laku maka kamu harus siap jadi artis secara utuh Lina boleh mbak kita bicara sedengar Lina kasihan gak sama mbak kita maaf kamu tahu nih ingin sekali mbak kita memberi uang pada ibu sejak ayah mbak meninggal ibu susah payah mencari nafas sendiri mbak tahu ibu sangat menderita tapi tidak pernah mengeluh pada mbak maka Lina menolong mbak agar mbak bisa menyenangkan ibu selama ini mbak kita selalu memberi bukuan terima kasih terima kasih beri malah tawaran produk rekaman itu Lina yang menjadi penyanyi suara mbak kita hari-hariku selalu penuh kesibukan karenanya aku perlu new vitamin agar selalu tampil sehat mereka menyiapkan ancang-ancang akan menyita seluruh aset koden kompan apa kedudukan enak saja mencita usaha orang yang sudah bekerja bertahun-tahun mendatangkan sengketa jalan menilisir bias-bias kehidupan simak di layar televisi keluarga anda orang kira keluarga kita ini keluarga bangkrut akan menemui pasar lagi goblok kenapa kamu pengaruhi kehidupan dengan data-data ini tujuanmu lebih musuk dari yang butuh mordi silakan air mataku makin lama makin deras menemani sedihku tiada kata sanggup mengucapkan derita hati semasi ini tak ada yang ku cinta selain dirimu sayangku segalanya untukku terima kasih telah menemui terima kasih telah menemui terima kasih telah menemui Terima kasih. 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 Terima kasih.